Di Provinsi Banten, tepatnya di kawasan Banten Lama, ada sebuah museum bernama Museum Situs Kepur Bakalan Banten Lama atau disingkat dengan MSKBL, dengan luas bangunan sekitar 778 meter persegi. Keberadaan museum ini tidak lepas dari potensi tinggalan sejarah di wilayah Banten Lama. Sebagai mana diketahui, Banten adalah salah satu kesultanan besar di Pulau Jawa yang menjadi pusat perdagangan antar negara. Pada masa Sultan Ageng Tertayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Saat ini, sisa-sisa kejayaan itu ada di daerah Banten Lama. Melihat banyaknya potensi tinggalan sejarah tadi, pada sekitar tahun 1976, Pusat Penelitian Purba Kalah dan Peninggalan Nasional bekerjasama dengan jurusan Arkeologi Fakultas Universitas Indonesia mengadakan ekskapasi. Hasilnya, terkumpulah sejumlah artepak. Oleh karena temuan artepak dirasa sangat penting untuk diselamatkan dan dipublikasikan, maka didirikanlah sebuah museum untuk mewadahinya. Ada pun namanya, setelah diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Juli tahun 1985, adalah Museum Situs Kepur Bakalan Banten Lama atau disingkat dengan MSKBL. Setelah diresmikan, museum mulai beroperasi dengan memamerkan berbagai macam benda koleksi yang berkaitan langsung dengan kawasan Kebudayaan Banten Lama, hasil ekskapasi, penyerahan, hibah, dan ganti rugi kepada masyarakat. Berdasarkan jenis bahan dan waktu, koleksi-koleksi tersebut dikelompokkan dalam arkeologika, keramologika, numismatika, etnografika, dan seni rupa. Seluruh koleksi tadi dipamerkan di dalam ruangan atau indoor dan di luar ruangan atau outdoor. Koleksi indoor diantaranya adalah Daftar Nama Sultan Lukisan Duta Besar Banten di Inggris tahun 1682 Gerabah Peta Asia tahun 1626 Peta Kota Banten abad ke-17 Poto Keraton Surosoan Poto Keraton Kaibon Poto Pintu Gerbang Magam Sultan Abdul Mopakir Kenari Bragmen Kapal Keramik Memolo Maket Situs Kepur Bakalan Banten Lama Lukisan Pejabat Banten tahun 1596 Babat Banten Pupuh ke-22 Gambar Kegiatan Pemugaran Bending Surosoan Lukisan Cepak Takraw Abad ke-16 Tipologi Bata Pumpak Ragam Lantasi Istana Surosoan Hiasan Kerbus Elemen Pintu Elemen Genteng dan Bata Benda Berbahan Dogam Jalur Perdagangan Rempah Pipa Saluran Pair Poto Koin Tembaga Kerajaan Banten Pandai Emas Keramik Kuno Peti Tradisional Diorama Latihan Tentara Banten Abad 17 Masehi Lukisan Kedatangan Cornelius de Hotman Keris Peluru Meriam Pedupaan Pas Bunga Tanah Liat Ornamen Terakota Gerabah Kerabah Tungku Golok Pedang Tombak Nisan dari kawasan Banten Lama Alat tenun badui Pakaian Kerabah Sultan Dan lain sebagainya Sementara koleksi otor Mereka Organח Kepanta Kepanta Kuop